Sudah jelang sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara, ada rekan saya Mas Nih Rahmawati yang akan melaporkan bagaimana situasi terkini dari Ibu Kota Nusantara. Mas Nih, apakah para menteri dan juga presiden sudah tiba semuanya di IKN? Kalau tadi kan laporan sebelumnya ada sejumlah menteri yang sudah tiba. Lalu seperti apa persiapannya hingga malam ini? Ya tentunya hingga malam ini untuk menteri ini sudah tiba di IKN, tepatnya di IKN seperti itu dan juga presiden juga kepresiden ini juga sudah sampai di IKN di mana. Memang besok akan diagenakannya sidang kabinet yang dilaksanakan ini informasi yang kami dapatkan itu akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah atau di waktu Kalimantan seperti itu. Dari pantauan kami tadi untuk dari menteri yang sudah datang itu adalah Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, dari Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, Menperim, Agus Gumiwang, Mensesnek, Menhan, Mendagri, Menko Marves, Menko PUPR, dan juga menteri-menteri lainnya dari Kabinet Indonesia Maju ini sudah datang dan juga sudah sampai tentunya di IKN. Dan kalau kami pantau pun dari tempat menginap dari menteri-menteri ini, para menteri Kabinet Indonesia Maju ini ada di Hotel Nusantara. Dan untuk agenda menjelang dari sidang kabinet yang akan diaksanakan esok pagi tentunya, untuk agendanya malam ini adalah makan malam bersama tertutup. Itu yang dihadiri oleh presiden, wakil presiden, pimpinan tinggi negara, dan juga para menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan juga kalau misalnya kita melihat bagaimana alur dan juga bagaimana kesiapan untuk menjelang 17 Agustus 2024, untuk dari kemarin sudah dilaksanakannya kira bendera merah putih dan juga teks proklamasi, dan besok ini akan dilaksanakannya sidang kabinet Kabinet Indonesia Maju. Dan dari Mensesnek menyebutkan, untuk sidang kabinet ini tentunya membahas hal-hal umum, diantaranya merupakan membahas bagaimana evaluasi dari kinerja Kabinet Indonesia Maju dan bagaimana nantinya transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Dan juga dari sidang kabinet ini nantinya akan diagenakan di istana, tepatnya itu adalah di istana Garuda di IKN, dan kita nantikan bagaimana untuk dari berjalannya sidang kabinet yang akan dilaksanakan besok pagi di tanggal 12 Agustus 2024 di istana Garuda. Rizka. Nah Masni, apakah presiden dan menteri akan berada di sana sampai 17 Agustus, kalau presiden pasti akan kembali lagi ya, karena untuk membacakan nota keuangan. Tapi apakah ada para menteri yang tinggal di IKN sampai nanti perayaan 17 Agustus? Ya, kalau ada informasi yang kami dapatkan tentunya untuk presiden dan juga wakil presiden, itu akan kembali ke Jakarta. Dan untuk para menteri ini, kalau informasi yang kami dapatkan, ada beberapa menteri yang langsung kembali ke Jakarta tentunya begitu, dan nantinya akan kembali lagi ke IKN untuk melaksanakan peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-79 pada tanggal 17 Agustus. Dan untuk informasi saat ini yang kami dapatkan, untuk besok memang hari ini menteri ini sudah mulai beratangan, dan untuk ikut pada agenda sidang kabinet pada tanggal 12 Agustus, tepatnya esok hari tentunya, dan juga agenda-agenda lainnya yang akan diikuti oleh presiden dan juga wakil presiden. Dan kalau kita ketahui bahwa nanti presiden akan kembali lagi ke Jakarta mengikuti sidang tahunan dan juga kembali lagi pada tanggal 17 Agustus nantinya untuk mengikuti peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-79 pada tanggal 17 Agustus, Friska. Besok sidang kabinet paripurna akan digelar pukul 9.30 waktu di Indonesia Tengah di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih, Mas Nih Rahmawati, langsung dari IKN.